Oh sayangku, kali ini aku syantik. Syantik bagai bidadari. Pastinya masih keseruan di Palembang. Nah pemirsaan lu mau kasih tau nih ya. Akan ada yang terpilih menjadi bintang KDI 2018. Hah? Iya pak? Iya. Ini kapan mbak saya ini? Nih bapak gak ada disini. Ini lagi syuting nih. Lu pegang. Udah lama nih nunggu nih. Ya saya kan dari kampung. Dari jauh-jauh dari kampung. Dari Tulung Selapan. Saya punya lagu dari Botteis. Oh punya lagu? Bener. Ya udah kalo gini caranya. Adolah temuin aja deh bapak. Anwar yang hantrin ke Mamis gimana? Ya oke oke. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Gak apa Anwar hantrin aja ke Mamis ya? Ya bapak siap? Siap. Ya udah yuk. Sukses terus siapa ya? Namanya siapa? Namanya Aryanto. Kamu ngefate sama siapa? Sama T.I.E.S. Sama T.I.E.S. Oke apa yang mau kamu sampaikan kepada Is Dahlia? Ya kalo saya diberi kesempatan untuk T.I.E.S. Saya juga mempunyai satu album. Dan untuk satu buah lagu menciptakan untuk T.I.E.S. Oh kamu punya lagu untuk T.I.E.S? Ya. Coba kamu bawain. Bener kata orang. Jodoh di tangan Tuhan. Dia yang ku sayang sayang. Kini diambil orang. Ternyata cinta yang ku miliki. T.I.E.S. Kelihatannya kamu fan banget ya? Sama T.I.E.S. Ya. Menjiwai sih. Apa yang kamu sampaikan sama seorang Is Dahlia yang ada di samping kamu. Yang imut dan manja. Ya saya gak nyangka aja. Kenapa menurut lu begitu? Ya enggak. Saya gak nyangka aja dari kampung yang sangat jauh. Ya kampungnya dimana? Kampungnya daerah Tulung Selapan. Dimana berapa namanya? Desanya Tanjung Batu. Perjalanannya 4 jam bermotornya. Naik motor. Ya Allah kasiannya. Kamu bawa motor ke sini? Bawa motor berhujan-hujan. Tadi pagi? Kemaren. Oh kemarin? Pengen bawa T.I.E.S. keliling-keliling ke jembatan Ampera gak naik motor? Kalau boleh. Kalau gak hujan ya? Masuk angin cin. Saya mempunyai satu album T.I.E.S. Ih kecucuk lo punya satu album. Iya dia pengen ngasih kamu. Dan juga seluruh keluarga saya gak bisa gak nerima kalau saya berkarir di bidang seni ini. Kenapa katanya? Karena kita kan orang kampung. Karena mustahil katanya kalau kamu bisa nyanyi katanya di panggung-panggung. Seperti mereka yang sudah-sudah mahir katanya sudah terkenal itu. Jadi dia bilang saudaranya Mas Arianto bilang karena Mas Arianto dari kampung. Iya bener. Iya dari kampung. Aku dari kampung bukan karena gak enak suaranya bukan? Kata dia? Bukan. Karena dari kampung doang? Iya. Ih kata gue juga iya bener loh. Tapi ada satu album loh Sapa tuh ada lagu-lagu yang lain. Kamu tuh udah bikin satu album? Ya sudah Mas. Sudah. Sudah satu lagu. Bukan satu album Mas. Iya satu album di Edarin dimana? Belom. Bikin aja. Ini sudah ada di sini ya. Oh kamu mau ngasih ke I.E.S. Ini lagunya. Oh iya nanti tinggal denger A.E.S. Di Flashdisk. Iya loh Papa. Coba. Coba. Coba ada satu lagu yang. Ada di dalam Flashdisk ini. Ini T.E.S. ya. Iya iya. Saya kan punya satu album lagu. Hmm. Pengen lagu ini dipopulirkan oleh T.E.S. sama Pak Binigno. Pak Binigno juga. Siapa tau masyarakat Indonesia yang senang. Ini Flashdisk harganya berapa? Harganya itu 50. Oh iya. 50 ribu? Iya. Bobo ganti Bo. 200 ribu. Ya buat tongkos bensin pulang. Makasih ya. Silahkan. Thank you Ri. Iya.